Pemirsa Fraksi Partai Golkar, DPR RI mengapresiasi terbentuknya Barisan Pemuda Nusantara Papua Barat karena turut mengakomodir sejumlah kader partai berprestasi serta berkontribusi positif terhadap penguatan konsolidasi Partai Golkar pada tingkat daerah. Anggota Fraksi Partai Golkar, DPR RI, Robert Jopi Kardinal, mengapresiasi terbentuknya Dewan Pemimpinan Daerah Barisan Pemuda Nusantara Provinsi Papua Barat. Menurut politisi senior partai berlambang beringin ini, selain memotivasi para kader partai, kehadiran Bapira Papua Barat diharapkan akan berdampak positif terhadap penguatan konsolidasi Partai Golkar pada tingkat daerah, khususnya dalam menghadapi kontestasi pemilu tahun 2024 mendatang. Saya sebagai kateri Golkar sangat mendukung dan bangga banyak kateri-kateri yang membangun organisasi baru supaya menguatkan kateri Golkar untuk melakukan konsolidasi di daerah-daerah, khususnya di Koko Barat. Kali lagi selamat buat Bena Sakrim dan juga Ketua Umumnya Pak Tarafi yang telah melantik kemarin di Kabupaten Torong. Satu hal yang positif, untuk menjadi contoh untuk berkateri di Golkar yang ada di Papua Barat, mari melakukan konsolidasi ke lapangan untuk kejayaan Partai Golkar menuju 2024 kejayaan Partai Golkar untuk melakukan konsolidasi kemarin di Kabupaten Torong. Jangan menunggu sampai dekat baru bekerja. Sekarang saatnya bekerja. Dari hari ke hari, banyak kateri-kateri Golkar yang siap harus bekerja dari sekarang, bukan menunggu di ujung baru mulai bekerja.